Pemerintah berencara menaikkan dana program permajaan sawit rakyat atau PSR dua kali lipat menjadi 60 juta rupiah per petani sawit. Dan upaya ini demi meningkatkan produktivitas PSR secara berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengapresiasi Pementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas penyerahan 113 SK Tana Objek Reforma Agarria. Selain itu, Menko Erlangga juga mengungkapkan pemerintah berencana meningkatkan dana untuk program permajaan sawit rakyat atau replanting dua kali lipat. Di mana pemerintah rencananya akan meningkatkan dana PSR dari 30 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah. Erlangga menyebut selama ini dana untuk program PSR dilakukan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Hingga Juni 2024, dana PSR untuk perkebunan telah mencapai 9,6 triliun rupiah. Penyaluran tersebut untuk 154.885 pekebun dengan total luas tanah 344.792 hektare. Realisasi dana PSR itu telah mencapai 9,6 triliun rupiah untuk 154.886 pekebun atau 344.792 hektare. Ini sampai bulan Juni dan dana yang diterima pekebun akan ditingkatkan dari 30 juta menjadi 60 juta. Nah oleh karena itu kami berharap dengan peningkatan ini produktivitas akan meningkat menjadi 24 ton per TBS per hektare. Erlangga berharap dengan dinaikannya pendanaan kepada pekebun, produktivitas perkebunan sawit bisa meningkat. Meski begitu para pekebun juga tetap membutuhkan pendampingan baik dari pemerintah, BUMN hingga dari swasta serta perbankan. Tentu saja program peremajaan sawit rakyat merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dari Jakarta, Adekstery. Terima kasih telah menonton!